cara itu menyambut ke Lik Idil Fitri jadi doa bersama mengirim doa untuk alamakum, alamakum, keluarga selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi terkhusus masyarakat Jalan Dewi Sartika Unit 2, Kelurahan Sarana Agung, Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada malam hari ini, hari Kamis malam Jumat, tanggal 20 April 2023 kembali saya memberikan informasi masyarakat RT 01 Jalan Dewi Sartika gelar doa bersama di Musola Nurul Iman untuk mendoakan para arwah dan leluhur informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya banyak tradisi dan adat yang ada di tengah-tengah masyarakat terutama etnis Jawa bahwa dalam rangka menyambut Idul Fitri setiap tahun itu dilakukan kenduri bersama membaca doa bersama di Musola dan sambil membawa makanan setelah melakukan kenduri doa selamat mengirim para arwah maka kemudian dilakukan dengan makan bersama terkait kegiatan ini sendiri maka pada malam hari ini saudara saya bagas dari Radio Idola sempat wawancara dengan ketua RT setempat dan mengatakan dan membenarkan bahwa setiap tahun mereka selalu mengadakan kegiatan rutin ini dari bapak-bapak dan orang tua mereka yang sudah mendahului dan hari ini sudah tidak ada dilanjutkan dengan generasi penerus tentunya itu saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kita semuanya admin tentu pada malam hari ini ikut merasakan sukacita bahwa kawan-kawan dari RT 01 Jalan Dewi Sartika Unit 2 Kelurahan Sarana Agung Kecamatan Ribobujang Kabupaten Tebu sudah selesai menjalankan ibadah puasa bagi yang Muhammadiyah tentunya dan bagi NU dan dari Kementerian tentunya akan menambah besok hari yakni satu hari lagi untuk melakukan ibadah puasa itu saja selamat malam sukses selalu untuk negeri salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita merupakan karena kita bisa sukses, kita bisa seperti ini dengan berceritanya orang tua kita. Jadi untuk itu, saya kasih, saya berpercaya untuk membuka agar berdua orang tua yang sudah berbeda atau yang masih hidup, setidaknya juga judulkan karena kita akan menjadi anak yang soleh yang diperlomani. Yang selanjutnya untuk acara al-tahlil atau doa dipersilapkan kepada Bapak Ustaz Bahudin untuk acara Sunda Penuhi terhadap Bapak Ustaz Tuhan, Bapak Putih, sempurna jatuh yang ditutupkan hari ini, yaitu menggerakkan acara Sunda Penuhi. Mungkin hanya itu, yang bisa saya berikan sebelum saya sebut, bahwa kemarinan selama setahun ini saya pribadi dan keluarga ada beberapa. Misalan saya berikan dari sendiri ucapan, kemaraku, ataupun yang lainnya, yang mungkin menimbulkan kepada Bapak Ustaz Tuhan, Bapak Ustaz Tuhan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, waktu dan tempat saya bersiapkan kepada Bapak Ustaz Bahudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.